Hai, selamat datang kembali di Rasin' Peace, masih bersama saya Agan Fadli. Di episode spesial penampakan kali ini, kita akan bahas tentang 5 video penampakan yang tertangkap kamera bagian ke-19. Dan seperti biasa buat agar nasis time belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan juga notifikasinya agar mendapatkan update video horror terbaru dari channel Rasin' Peace. Dan silahkan dinikmati videonya, and welcome to my world. Yang kelima penampakan di pabrik tua. Sebuah channel Youtube bernama Gypsy Paranormal melakukan sebuah eksplorasi ke sebuah pabrik tua di daerah Wells Utara. Dalam videonya ini mereka berencana untuk melihat aktivitas paranormal yang ada di pabrik tua tersebut. Karena sebelumnya, mereka mendengar kabar bahwa ada salah seorang pekerja yang bekerja di pabrik tua itu mengalami kejadian yang aneh. Yang dimana si pekerja ini sering melihat penampakan bayangan hitam pada saat dia sedang bekerja. Lalu ketika Gypsy dan temannya berada di pabrik tua itu, tidak sengaja terekam sebuah sosok bayangan yang sedang berjalan di antara barang-barang yang ada di pabrik itu. Tapi sepertinya, mereka tidak menyadari dengan adanya penampakan bayangan tersebut. Terima kasih telah menonton! Namun tidak lama setelah itu, mereka mendengar suara orang berlari, dan terdengar juga suara benda yang berjatuhan. Apa yang itu? Tidak, tidak. Yang keempat, bayangan hitam di halaman belakang rumah. Dalam video ini ada sepasang suami istri yang bernama Maddy dan James. Yang dimana mereka ini sering mendengar suara geraman dari arah halaman belakang rumah mereka. Namun, Maddy ini bercerita bahwa seiring munculnya suara aneh tersebut, di sekeliling rumah mereka tiba-tiba terdapat banyak coretan dan banyak ornamen rumah Maddy yang mengalami kerusakan. Lalu setelah kejadian itu, Maddy pun memanggil polisi untuk memeriksa keadaan rumahnya. Namun hasilnya, polisi tersebut tidak menemukan petunjuk apapun. Lalu pada suatu malam, Maddy pun mendengar suara aneh itu lagi. Dan dia pun memutuskan untuk mencari tahu apa dan dari mana suara tersebut itu berasal. Lalu sampai ketika itu, Maddy pun melihat bayangan hitam yang bersembunyi di balik pepohonan. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa. Oh, fuck. Where are you? Where are you? Where the fuck did it go? What the fuck? Oh, my God. Hello? Is anyone there? What the fuck? Oh, my God. Holy shit. Oh, my God. What the fuck? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Dan bayangan di kuburan. Video ini memperlihatkan seorang pemilik channel youtube yang bernama Time to Play. Yang dimana ketika itu dirinya sedang melakukan penelusuran ke dalam sebuah hutan. Namun pada saat penelusurannya itu, tiba-tiba di tengah hutan dia menemukan sebuah pemakaman. Dan pada saat itu juga dia mendengar suara dari arah semak-semak. Lalu ketika dia mengarahkan senternya ke arah semak-semak, terlihat ada sosok bayangan atau mungkin orang dengan menggunakan jubah putih yang bersembunyi di balik semak-semak itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya, come with me! Do you need a flashlight? Take my flashlight, I got my camera one. It was right over here. Ya, I thought it was a tree at first, but it motherfucking moved. yang kedua wanita di kuburan jika dalam video sebelumnya ada penampakan hantu di kuburan yang terlihat seperti jubah putih namun dalam video kali ini agak sedikit berbeda meskipun masih bertempat di kuburan di video ini ada seorang pria yang bernama Michael yang merupakan seorang montir mobil yang dimana pada saat itu dirinya pergi ke sebuah pemakaman pada saat tengah malam entah apa tujuan dia pergi ke tempat pemakaman itu namun yang pasti ketika dia sedang berada di pemakaman itu dia melihat sosok hantu wanita atau bisa dibilang kuntilanak yang terlihat sedang terbang coba kalian perhatikan baik-baik sebelumnya well kecetan Yang pertama penampakan di rumah terkutuk Sebuah rumah yang terletak di Puerto Mont Disebut-sebut sebagai salah satu rumah terkutuk Di negara Chile Yang dimana keluarga yang menghuni rumah terkutuk ini Banyak sekali mengalami gangguan dari mahluk halus Dan salah satunya Mereka mendengar suara teriakan perempuan Yang menyuruh keluarga tersebut Untuk keluar dari rumah mereka Selain itu juga pada saat mereka sedang melakukan foto keluarga Tidak sengaja ada sebuah kepala perempuan Yang juga ikut berfoto Di antara keluarga mereka Lalu pada suatu hari Mereka pun mengundang seorang pastur Untuk melakukan eksorsis Atau pembersihan dari gangguan mahluk-mahluk halus Dan pada saat pastur itu sedang membacakan doa-doa Ada sebuah benda yang terjatuh Yang mengagetkan semua orang yang ada di sana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Namun setelah dilakukan pembersihan Ternyata mereka masih saja mengalami banyak gangguan Yang dimana pada saat itu Kompor yang berada di dapur mereka Tiba-tiba menyala sendiri Dan mengakibatkan kebakaran Yang sampai-sampai ada polisi Dan petugas membadam kebakaran Yang datang untuk membadamkan api Namun yang menjadi anehnya Pada saat ada seseorang yang mendokumentasikan kejadian ini Tidak sengaja terekam sosok bayangan Yang keluar dari rumah tersebut Dan bayangan itu Terlihat bergerak sangat cepat Namun banyak sekali yang berkomentar Bahwa sosok tersebut bukanlah bayangan Melainkan anggota dari keluarga korban Yang tinggal di rumah itu Tapi faktanya Perlu kalian ketahui Menurut orang yang mendokumentasikan video ini Bahwa Keluarga korban Sudah dievakuasi oleh polisi Dari sejak awal Tapi Kira-kira bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis komentar di bawah Dan itulah pembahasan tentang 5 video penampakan yang tertangkap kamera Bagian ke-19 Jangan lupa untuk like and share Jika kalian sista suka dengan video ini Tonton juga video-video horor lainnya Di channel Resin Peace Sampai jumpa di episode berikutnya Dan Selamat Limpi buruk Sampai jumpa di episode berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton